Seandainya Pak Gubernur atau Wali Kota duduk ngaji begini ini Disamping dia dapat pahala Itu kan jadi suri toladan buat yang lainnya Yang males ngaji jadi, wah malu saya ini Ini Pak Gubernur, Pak Wali Kota aja ngaji, Pak Bupati gak ngaji Cuman disaat anda tidak melihat Wali Kota Bupati atau Gubernur ngaji disini gak boleh suhutun Karena pengajian kan bukan hanya disini, mungkin pengajian di tempat lain Ini babnya beda Jangan majlis-majlis Prasangkepuri ya Bupatinya disini gak bener Wali Kota Gak bener gak, bukan urusan itu Saya punya jabatan hanya sekali Jadi Bupati sekali, jadi Wali Kota sekali Kadang belum selesai sudah mati Banyak Belum diturunkan dia, belum turun, belum ganti sudah diganti oleh Allah Ada, ada gak kira-kira Sudah capek-capek berjuang jadi Wali Kota Baru dilantik Syukuran, keselak mati Cuman kalau matinya lagi mati dalam kebaikan, mati khusunul khotiman Tapi Wali Kota cerdas Bupati cerdas Menjadikan Menjadikan Tahtanya itu adalah sarana untuk menuju kemuliaan Wali Kota punya anak buah banyak Bupati punya anak buah banyak, memang kerjaannya banyak Ya kan Sebetulnya ya kalau Wali Kota itu, Bupati, Gubernur, Presiden itu Itu kalau mau berbuat baik itu gue hampang banget Seandainya Pak Gubernur atau Wali Kota duduk Ngaji begini ini Di samping dia dapat pahala Itu kan jadi suri toladan buat yang lainnya Yang males ngaji jadi, wah malu saya ini Ini Pak Gubernur, Pak Wali Kota aja ngaji, Pak Bupati ngaji Cuman di saat Anda tidak melihat Wali Kota Bupati atau Gubernur ngaji di sini Tidak boleh seudun Karena pengajian kan bukan hanya di sini Mungkin pengajian di tempat lain Ini babnya beda Jangan majlis-majlis Prasanggabur Ya Bupatinya di sini, tidak benar Wali Kota Tidak benar, bukan urusan itu Gambaran saja Kalau seandainya Anda ini jadi Wali Kota Kalau mau jadi Wali Kota, tolong kasih contoh Paling depan duduknya Pengajian, satu jam saja Hitung-hitung ya sambil mengontrol umat kayak apa Kan indah nih Dia menjadikan tahtanya adalah untuk keselamatan Beda loh ya pengajiannya orang biasa sama Wali Kota Beda pengajian Gubernur Orang biasa Anda membawa diri Anda dan keluarga itu saja Tapi kalau seorang tokoh Seorang kaya raya Orang terkaya di Cermbon misalnya Kalau duduk di sini Yang lain akan terpesona akhirnya pada niru Iya dia kaya saja, masih rindu akhirat Bagaimana saya yang kurang kaya Cuman mencari orang cerdas ini yang Yang susah Maka menjadilah Anda orang cerdas Siapa yang memustahilkan Anda menjadi orang paling kaya di Cermbon Hei hama Allah Hari ini mungkin Anda pas-pasan Tapi tahun depan Anda tidak tahu loh ya Makanya kami sampaikan Coba Allah Kalau Anda menjadi orang kaya sekalipun Jadi suruh tolandan Kalau Anda jadi pejabat Jadi suruh tolandan Meyakini bahwasannya Apa itu semuanya sementara Kekayaanmu sementara Jabatanmu sementara Yang abadi adalah akhirat Maka gunakan kekayaanmu dan jabatanmu untuk akhirat Wah ini baru cerdas Menteri Ahli Surga Presiden Ahli Surga Gubernur Ahli Surga Dan sebagainya Dan itu boleh biasa Boleh siapa saja Boleh presiden yang sudah meninggal dulu begitu Yang masih hidup sekarang Atau yang akan jadi presiden Bisa semuanya itu Maka tolong kepada semuanya Ayo kita banyak merenung Jangan lihat orang lain Lihat dirimu sendiri mau jadi apa Apa yang Allah berlakukan untukmu Jadikanlah dirimu adalah orang yang selalu ini Anda Yang membangkitkan semangat untuk berjaya di akhirat Siapapun anda Jangan menirah saya fakir Gak bisa mulia di akhirat Siapa bilang Abureroh orang fakir Dengan kesabaranmu Malah gak banyak meeting orang fakir Gak banyak rapat Gak banyak tamu Ibaratnya begitulah Artinya apa Semuanya Allah beri peluang Untuk berjaya nanti di akhirat Si orang fakir tidak banyak kesempatan Ya kerja keras Paki sampai sore Ia kerja Tapi malamnya dia aman Si kaya Dia bisa ngaji Bisa ibadah dengan gampang Karena apa Di rumahnya sudah dilengkapi oleh Allah Dengan pembantu-pembantu Jadi semuanya diberi peluang oleh Allah Yang gak boleh adalah merasa Aduh saya sibuk Karena banyak uang Saya kaya sibuk Miskin merasa sibuk Semestinya si kaya Kalau memang anda orang kaya Anda bisa memberdayakan siapapun Untuk mendorong anda Untuk bisa maju Bisa beribadah Berbuat baik dan seterusnya Si fakir pun anda tidak terlalu banyak urusan dengan orang Sehingga semua itu gak boleh kecil hati Semua punya peluang untuk berjaya Kuncinya inilah Semangatmu Untuk mencari kemuliaan di akhirat Dengan kekayaanmu Dengan jabatanmu Dengan kefakiranmu Dengan kesabaranmu Pisa menuju Allah Dan ini kisah ini sementara Kisah di dunia ini sementara sekali Waktu anda membaca Berkata Imam Nawawi Rahimahullah ta'ala Riyadu solehin kita baca Arba'in Nawawi kita baca Kitab Majbu kita baca Apakah kebayang dibata anda Tentang kefakiran Imam Nawawi yang jarang makan Gak pernah kebayang Itu gak masuk dalam catatan Apakah setelah itu anda yang meremehkan Ya ini kiai melarat nih No 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 Syafiq bahan Nawawi melarat No Gak ada begitu Tidak pernah pikir Gak pernah dihitung Atau anda pernah membayangkan Imam Malik Wah kekayaannya gak kira-kira Apakah wah ini kiai banyak duit Gak usah deh gak ada Gak mikir Yang dipikir ilmunya Yang dipikir amalnya Anda pun bisa menjadi Nawawi Anda bisa menjadi Malik Di dalam urusan mendekatkan diri kepada Allah Kuncinya apa Semangat Semangatlah Dengan apapun yang Allah berlakukan untuk anda Untuk menuju kepada Allah Dia berjalan di atas dunia ini Di dunia ini Senantiasa minta pertolongan dari Allah Untuk bisa menuju kepada Allah Kita minta pertolongan Maka tolong lintaskan panjatan-panjatan doa Karena semakin sering anda memohon Maka itu akan terasa di hati Dan itu akan motivasi diri anda untuk maju Mintalah kepada Allah Siapapun anda Sepakir apapun diri anda Atau sekaya apapun diri anda Mintalah kepada Allah Ya Allah Dengan apapun yang telah kau berlakukan kepada kami Mudahkan kami untuk mendekatkan diri kepadamu Dan itu kita diajarkan Orang tidak akan bisa sujud sekali Kecuali Allah kehendaki sujud Orang tidak akan mampu berderma seribu rupiah Kecuali Allah pilih Biarpun kaya raya miliaran Belum tentu bisa membuatmu sholat kecil Apalagi masjid gede Biarpun dia kaya raya Belum tentu sentuh Membantu tetangganya yang fakir Belum tentu Kenapa? Yang bisa berbuat baik Hanya hamba yang dipilih oleh Allah Sehingga untuk beribadah Betul-betul pertolongan dari Allah Sehingga kalau kita melakukan sholat Tidak kurang dari 17 kali Kita diajari untuk mengohon kepada Allah Meyakini bahasanya Kepada Allah lah kita menyembah Iyaka na'budu Kepada mulah Kepada hanya kepadamulah Ya Allah kami mengabdi Menyembah Menyembah dengan raga kami Menyembah dengan fikiran kami Menyembah dengan rasa kami Menyembah dengan harta kami Iyaka na'budu Kan sembah Bukan hanya sembah Sujud saja Sembah mengabdikan diri kepada Allah Iyaka na'budu bi'amwalina Iyaka na'budu bi'atsadina Iyaka na'budu bijahina Kami menyembah kepadamu Hanya kepadamu Ya Allah kami menyembah Kami mengabdi Tapi ingat Kita tidak akan bisa Biarpun katanya Dia orang punya jabatan tertinggi Di negeri ini Belum tentu Kalau tidak dipilih oleh Allah Orang paling kaya Belum tentu Maka dari itu lanjutkan Waiyaka na'budu Kepada mulah kami Mohon pertolongan Agar kami bisa Melakukan itu semuanya Sehingga Allah sudah dipilih Pertolongan oleh Allah Lihat Dia katanya si fakir Tapi kok luar biasa Setiap hari dia nyumbang Kalau nyumbang sebulan sekali Kayaknya capek dia Bayangin 30 ribu Bagi seorang fakir Mahal Tapi kalau sehari Satu ribu Tidak mahal Bagi seorang fakir Duit 30 ribu Astagfirullah Beras Tiga kilo Astagfirullah Berat Tapi karena dia cerdas Setiap hari Seribu dimasukkan Kota amal Di masjid Seribu Hasilnya sama 30 ribu Cuman Karena dia pengen Selamat Dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sahabat Albajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi wa sahbam Selamat menikmati